Silang pendapat itu, mau gak mau harus terjadi Pak. Gak mungkin orang itu sepakat dalam semua keadaan. Gak mungkin. Ibn Rukwaiyum R.A.W.T. menyebutkan di beberapa buku beliau dan saya sudah tulis di buku saya tentang masalah ini. Ibn Rukwaiyum R.A.W.T. mengatakan, sesungguhnya perbedaan pendapat itu, suatu yang harus terjadi filingshania, fil nasyatilingshania, dalam perkembangan manusia ini, wajib terjadi silang pendapat. Karena apa? Karena satu, kekuatan pemahaman masing-masing orang berbeda. Sehingga memunculkan silang pendapat, kekuatan pemahaman. Yang kedua, kekuatan dalam menelah A buku. Kekuatan dalam menelah A buku. A sama B sama-sama pinter, Pak. Tapi A menelah A buku ini kurang. Si B menelah A lebih banyak. Otomatis yang lebih banyak menelah A buku, pandangannya lu, luas. Yang terkadang dia punya tambahan ilmu yang tidak didapati kepada pihak A. Tidak usah jauh-jauh antar-antar para ustadz. Terkadang ustadz pendapatnya begini. Ustadz satu pendapatnya begini. Dalam pilihan pendapat, walaupun masing-masing ustadz tadi, mendatangkan ulama-ulama masing-masing. Maka terjadilah pendapat, pemilihan pendapat dari para ustadz tadi. Otomatis cara penangkapan, cara pemahaman dari pendapat-pendapat tadi. Otomatis cara pemahaman mereka juga akan berbeda. Karena ilmu yang sampai juga berbeda. Ini yang harus dipahami oleh kita. Selamat menikmati. Selamat menikmati.